Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam menjalankan usaha perlu ikhtiar Ikhtiar lahir dan batin Contoh ikhtiar lahir adalah bekerja keras, disiplin, tidak pantang menyerah dan jujur Sedangkan ikhtiar batin adalah doa dan tawakal kepada Allah Dengan begitu, usaha kita akan diarahkan Allah kepada hal yang terbaik Sesuai dengan kemampuan kita InsyaAllah Ada beberapa amalan agar rejeki lancar Yang pertama, usahakan sedekah sebelum berangkat kerja Atau sebelum membuka toko Misalnya, memberi uang seribu kepada orang Usahakan ini dilakukan secara terus menerus Yang kedua, jangan lupa melakukan sholat duha 4 perkaat Yang ketiga, gemar menyantuni anak yatim Yang keempat, jangan lupa membaca sholawat Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Minimal sehari semalam seribu kali Misalnya, bagaimana caranya membacanya Yaitu Allahumma salli ala syaitina Muhammad Atau Sallallahu ala syaitina Muhammad Sallallahu ala syaitina Muhammad Sampai seribu kali Yang kelima Yaitu perbanyak membaca istighfar Memohon ampun kepada Allah Agar dosa-dosa kita terampuni Yang keenam Yaitu doa agar rejeki lancar Doa ini bisa dibaca Habis melaksanakan sholat Bismillahirrahmanirrahim Kurang lebih artinya begini Ya Allah Sesungguhnya aku memohon kepadamu Agar melimpahkan rejeki kepadaku Berubah rejeki yang halal Luas dan tanpa susah payah Tanpa memberatkan Tanpa membahayakan Dan tanpa resah Tanpa lelah Dalam memporelehnya Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu Perlu diketahui Apabila memohon apa saja kepada Allah Jangan sampai terlintas Pikiran buruk kepada Allah Ini sering terjadi Saat doa yang dibanjatkan Belum juga terkabul Maka harus sabar Dan selalu ridho Atas apa yang sudah diberikan Oleh Allah kepada kita saat ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!